Pemerintah Desa Lumasebu, Kepulauan Tanimbar, menggelar kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa dengan melibatkan pemateri Dinas BPMD Kabupaten, Kepulauan Tanimbar. Di bawah kepemimpinan penjabat desa, Endi Angwar Mase bersama dengan perangkat desa menggelar kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa. Ada pun materi yang diturunkan seperti Dinas BPMD Kabupaten, Kepulauan Tanimbar. Dengan nama BUMDES Sewayar, sesuai dengan artinya milik kita semua, sehingga BUMDES ini diharapkan ke depan dapat menjadi sebuah wadah untuk memayungi usaha-usaha mikro dan kecil yang ada di desa Lumasebu. Mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa Lumasebu, mengembangkan aspek-aspek yang bisa dikembangkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Lumasebu. Program-programnya akan dilakukan pembahasan terkait dengan bidang-bidang usaha turunan dari badan usaha milik desa ini sendiri yang akan dijalankan di desa Lumasebu. Terkait dengan potensi wilayah desa Lumasebu, pengembangan wisata, pengembangan potensi-potensi pertanian, kehutanan, dan lain-lain, BUMDES akan lebih banyak diarahkan untuk mengelola potensi-potensi tersebut. Harapan saya selaku penjabat desa Lumasebu adalah, kiranya BUMDES ini kemudian dapat menjadi sebuah kunci pembangunan desa Lumasebu. Sehingga merubah mindset untuk membangun desa-desa tidak lagi menjadi sebuah objek pembangunan dari pemerintah, tetapi menjadi subjek pembangunan, membangun desanya sendiri, berdikari, bermendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk kesejahteraan masyarakat desa Lumasebu ke depan. Sehingga kabupaten ini menjadi kabupaten yang mandiri dalam pengelolaan ekonomi kemasyarakatan, khususnya untuk kalangan ekonomi mikro dan kecil, yang akan kemudian menjadi cikal bakal untuk kesejahteraan negara ini secara keseluruhan. Ia berharap BUMDES juga menjadi kunci pembangunan desa Lumasebu sehingga mengubah pola usaha warga dan membangun desa tidak lagi menjadi objek pembangunan semata, namun menjadi subjek pembangunan sebagai desa sendiri, bermandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan masyarakat desa Lumasebu. Ia berharap ke depan desanya menjadi desa mandiri dalam pengelolaan ekonomi masyarakat, terutama di bidang ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Kita melakukan perencanaan usaha, kedua kita melakukan analisa gilaikan usaha, sehingga dari tahapan itu kita akan mengarahkan BUMDES di desa ini untuk bagaimana bisa menggali potensi-potensi yang ada di desa yang kemudian akan menjadi unit-unit usaha yang akan dilakukan di BUMDES di desa Lumasebu. Dan yang berikut, sesuai Permendes nomor 3 tahun 2021, yang mengisahatkan untuk tahun ini BUMDES harus berbadan hukum, maka dalam kegiatan ini juga kita akan mensosialisasikan Permendes, sehingga BUMDES akan melakukan pendaftaran dan melakukan registrasi BUMDES di Kementerian Hukum dan HAM yang akan didampingi oleh pendamping desa, sehingga BUMDES diharapkan ke depan sudah bisa melakukan akses-akses usaha keluar dengan sertifikat perubahan hukum yang mereka dapatkan. Dan yang keempat yaitu kegiatan perhatian penata usaha keuangan, sehingga di dalam pengelolaan usaha diharapkan BUMDES tertip administrasi keuangan, sehingga tujuan dari kegiatan BUMDES dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, mempunyai kelamuan pekerjaan, serta mengoptimalisasi potensi yang ada, sehingga diharapkan dengan adanya BUMDES beraktifitas desa, desa bisa menjadi mandiri dari sisi perekonomian. Sebagai informasi, kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa bertujuan untuk melakukan perencanaan usaha dan menganalisa usaha sehingga potensi perekonomian desa tumbuh melalui BUMDES. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Gilang, Moluka TV.